Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Semoga Sobat-sobat Kibditek selalu dalam keadaan sehat, kuara fiad Rezekinya selalu lancar, selalu bahagia dan selalu tetap semangat Hari ini kebetulan Kibditek masih berada di studio Kibditek Nah disini Kibditek mau membahas tentang tamu yang kadang tidak diundang Yaitu si Tokek Tokek atau Geko, Geko ya kalau biasa orang menyebutnya Atau orang Jawa menyebutnya Tokek biasa Kalau Indonesia mungkin Tokek rumahan, Tokek yang ada di rumah-rumah Itu ada beberapa mitos tentang si Tokek Cuman mitos-mitos ini cenderungnya mengatakan baik Dalam artian bukan dalam segi suaranya ya Jadi mitos ini ada dibagi berdasarkan suara dan kedatangannya Kalau suara mungkin di penimbang Jawa juga ada nanti hitungannya ganjil atau genap Nanti buruk atau tidak Cuman itu tidak Kibditek bahas Karena memang Kibditek tidak begitu ke arah situ Yang mau Kibditek bahas adalah Jika ada Tokek datang ke rumah Toto nongol di rumah kalian Itu jangan langsung lantas diusir atau dibunuh Karena ada beberapa mitos Ini terserah kalian mau percaya atau tidak Ada beberapa mitos yang mengatakan Bahwa jika ada si Tokek atau Tokek rumahan Itu datang ke rumah Atau Toto muncul di rumah kalian Itu bisa berarti menandakan Akan ada keberuntungan yang akan datang Ini mitos Kalian boleh percaya boleh tidak Cuman kalau di Nalar Bisa saja Harga Tokek kalau yang besar itu kan juga bisa dijual mahal ya Apalagi untuk pecinta-pecinta reptil dan semacamnya Tokek kan itu memang bentuknya semacam cicak ya Cuman itu kan sebangsa kadal mungkin ya Kibditek tidak memahami sekali tentang si Tokek ini Cuman si Tokek biasanya ada pecinta-pecinta reptil Semacam ada Tokek juga dibelihara Terus dibuat hobi ya Jadi ada mitos baik Banyak kebudayaan mungkin di kebudayaan di Feng Shui Kebudayaan di Feng Shui itu Cina ya Kebudayaan di Jawa Kebudayaan di Manalah Arap atau semacamnya Itu banyak kebudayaan yang beranggapan Kalau ada Tokek datang ke rumah itu bisa diartikan akan mendapatkan suatu keberuntungan atau keberkahan Itu mitosnya begitu Jadi jangan langsung dibunuh atau diusir Biarkan saja Karena kita sebenarnya kalau tidak mengganggu mereka juga tidak akan mengganggu Oke kebetulan di studio Kibditek ini juga ada Tokek yang datang Nanti Kibditek tunjukkan Jadi itu ya Itu hanya sekedar mitos Jadi kalian mau percaya atau tidak Itu tidak Masalah Kalian itu terserah kalian Cuman yang pasti Kalian jangan Membunuh Apa namanya Membunuh Makhluk hidup yang tidak mengganggu Jadi Membunuh hewan yang tidak mengganggu Janganlah Biarkan saja hewan itu hidup Nanti dia juga akan pergi-pergi sendiri Jadi kalau waktunya dia mau pergi nanti dia juga akan pergi sendiri Oke kita lihat Tokek yang ada di studio Kibditek Oke kita langsung saja Ini gimana ya Ini tuh ada Tokek Nah itu Tokek Tokek yang datang di studio Kibditek Ini Tokek rumahan Jadi warnanya gini ya Bintik-bintik Agak anu Biasanya ini Kadang kemarin Pernah yang rame ya Rame dicari orang ya Dicari Tidak tahu untuk Atau untuk apa Pengobatan atau gimana Itu Pernah ada yang mencari Ada yang Tokek ini bisa sampai besar Tokek ini Sebetulnya bentuknya bagus nih Warnanya Bintik-bintiknya merah ya Merah jambu Oke sobat Sebagi dan tidak mengganggu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu Salam kibditek